Hua khalaquhuma min nafsim wahidah Fabassa minhuma rijalawanisa Oke, ini adalah screen saya, saya besarkan, oke Baik, terima kasih yang sudah bergabung Saya akan memulai presentasi saya dengan mengikuti outline yang sudah saya siapkan Sebetulnya saya ingin tahu partisipan di sini itu Apa namanya, apakah sudah tahu tentang gender Karena kalau misalnya sudah tahu tentang gender Saya akan lewat banyak slide langsung ke konsepnya saja Tapi karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung Mungkin akhirnya saya quick saja ya tentang gender Tentang saya lakukan, mungkin maksimal setelah saja Semoga 20-20 sudah selesai Jadi ini adalah outline presentasi saya Jadi kita mulai dengan definisi gender Perbedaannya dengan kodrat gitu ya Kemudian, kenapa sih kok penting gitu ya Kita tahu istilah gender Kemudian faktor-faktor yang pengaruhi pembentukan gender Baru kemudian indikator ketidakadilan gender Keadilan gender Baru kepada konsepnya itu sendiri Jadi, informasi awal ini merupakan dasar Untuk bisa memahami konsep yang saya tawarkan ini gitu ya Jadi, mohon maaf pada mereka yang sudah ahli Ini hanya sebagai pengingat dan pengantar Bagi mereka yang belum ya Jadi, di sini kita harus bisa Konsep gender ini adalah Buatan manusia Ini dibedakan dengan kodrat Kodrat yang merupakan ciptaan Tuhan Berupa biologis gitu ya Yang tidak bisa berubah dengan sendirinya gitu ya Dan karena Dan ini perlu dibedakan dengan kodrat Karena orang selama ini suka memahami Antara gender dan kodrat itu sama Misalnya, orang memahami bahwa Oh, kodrat perempuan itu di rumah saja Emosional Tidak boleh menjadi pemimpin Itu dianggap kodrat Padahal itu adalah semuanya gender Kodrat perempuan itu hanya bersifat Dan laki-laki itu yang hanya bersifat biologis Dan kodrat laki-laki dan perempuan itu adalah berbeda Ini contohnya ya Kalau laki-laki itu secara biologis Kan tentang kodrat itu kan biologis ya Laki-laki memiliki penis Kemudian kalau perempuan itu punya payudara Punya vagina, punya rahim Dengan tiga alat reproduksi yang berbeda dengan laki-laki ini Memungkinkan perempuan untuk bisa mensuasi, hamil, melahirkan, dan menyusui Itu yang sifatnya kodrati biologis Saya tidak mengatakan hamil itu sebagai kodrat Ataupun menyusui itu sebagai kodrat Karena menyusui memang hanya bisa dilakukan oleh perempuan Tapi dia itu pilihan Hamil juga hanya bisa dilakukan oleh perempuan Tapi itu juga merupakan hak perempuan Untuk menentukan apakah dia mau hamil Berapa kehamilan yang ingin dia lalui Dan masalah mensuasi juga Ada perempuan yang memang mensuasi Ada juga yang tidak mensuasi Sehingga kemudian saya mengatakan kodrat di sini adalah Bahwa perempuan memiliki payudara Vagina dan rahim Yang memungkinkan bagi mereka untuk hamil Melahirkan dan menyusui Nah kalau gender itu adalah idealitas Ataupun konstruksi budaya Berdasarkan edis kelamin Misalnya yang paling umum sih Laki-laki diidealkan menjadi pencari nafkah Perempuan diidealkan mengurus anak Dan melayani suami Mengerjakan kepertihan rumah tangga Itu semua bukan kodrat Tapi gender Idealitas yang dibuat oleh suatu masyarakat Dan berbeda dengan kodrat Kalau gender itu bisa diperkutukarkan Dalam arti Baik laki-laki atau perempuan bisa melakukannya Seperti misalnya Laki-laki bisa mencari data Perempuan juga bisa Perempuan mengurus rumah tangga Laki-laki juga bisa Karena itu bukan kodrat Nah kenapa penting Dibedakan antara gender dan kodrat Itu karena Selama ini Geologis itu dijadikan dasar Untuk mendiskriminasi Dan asumsi gender Juga itu menjadikan Seseorang mendiskriminasi perempuan Misalnya Contoh kasus saja Kalau misalnya ada Pelaman kerja Laki-laki dan perempuan Perempuan itu IP-nya 3,7 Laki-laki IP-nya 3,5 Itu Walaupun Sebetulnya Sebagai Pencari kerja Akan lebih Bermanfaat Kalau misalnya dia mencari Yang lebih baik Tapi karena Asumsi gender Misalnya Si Calon atasan itu Mendiskriminasi Kedua pelamar itu Misalnya dengan Cara Berpikir Berpikir bahwa Kalau perempuan kan Nanti dinafkahi Kalau laki-laki kan Cari nafkah Berarti kan laki-laki itu Lebih penting Untuk diterima kerjanya Walaupun IP-nya Lebih rendah Nah asumsi gender ini Bisa mendiskriminasi perempuan Karena bisa saja Si perempuan itu Merupakan Harapan dari orang tua Yang misalnya sudah Sangat sepuh Gitu ya Dan dia diharapkan Untuk bisa menjadi Tulang punggu keluarga Dan di sisi lain Misalnya si anak laki-laki itu Misalnya anak tunggal yang Orang tuanya kaya raya Sehingga kemudian Tanpa mendapat pekerjaan Itu juga Dia tidak akan Susah Seperti susahnya Anak perempuan Yang diharapkan Keluarganya Untuk menjadi Tulang punggu keluarga Karena orang tuanya Sudah tua Kemudian dia punya Adik-adik yang masih Kecil-kecil Yang perlu dibiayai Kemudian juga Kenapa penting Dibedakan gender Dari kodrat Karena Seringkali jenis kelamin ini Dijadikan Dasar Untuk mematok peran Misalnya Laki-laki Dianggap tidak pantas Kalau misalnya Mengerjakan pekerjaan Pekerjaan Yang selama ini Dijadikan untuk Perempuan Seperti mencuci piring Memasak Dan Mengurus anak Kemudian Kemudian Tentu saja Kalau misalnya kita tahu Bedanya gender Dan Kodrat Maka kita bisa Berupaya untuk Mengubah Ketidakadilan Antara laki-laki dan perempuan Itu Menjadi Untuk mencapai Keadilan dan Kestaraan Dan diharapkan Antara Laki-laki dan perempuan Itu Ada Apa Apa Pembagian kerjanya itu Tidak berdasarkan Jenis kelamin Melainkan Ada fleksibilitas Peran Berdasarkan Situasi dan kondisi Masing-masing Bisa saja Misalnya laki-laki Bekerja di rumah Maka dia lebih memungkinkan Untuk Mengerjakan pekerjaan Pekerjaan rumah Kenapa masih harus menunggu Istrinya yang misalnya Harus bekerja di luar rumah Kemudian Apa Dia tidak punya Waktu Atau punya Waktu yang terbatas Dan tenaga yang terbatas Untuk mengerjakan Pekerjaan rumah Gitu Nah Apa saja sih Faktor-faktor yang membentuk Gender Ataupun idealitas Antara laki-laki dan perempuan Yang pertama Saya letakkan Proses pendidikan Makanya Sekarang Di sesi pertama Yang saya berikan Ini adalah tentang Konsep pendidikan Di dalam keluarga Karena itu berpengaruh Dan ini akan Saya jelaskan Berdasarkan Apa yang saya alami Di dalam keluarga saya Ketika saya kecil Kemudian Kedua adalah Budaya Budaya Kita terkenal Adalah patriakal Yang meletakkan Laki-laki itu Lebih utama Dibanding Perempuan Kemudian media Media seperti Kartini Femina Itu ikut Membentuk Seperti apa sih Perempuan itu Oh perempuan itu Terlihat di media itu Bahwa yang ideal itu Perempuan itu Bisa jahit Bisa masak Bersih-bersih rumah Gitu ya Tampil cantik Gitu Itu yang saya Tangkap dari Misalnya media Kartini Ataupun Femina Gitu ya Walaupun sekarang Kesini-sini Ada perubahan juga Misalnya di Kartini Ataupun di Femina itu Menampilkan Perempuan-perempuan Pemimpin Gitu ya Yang Perempuan yang Sukses Gitu ya Bukan hanya Di rumah saja Tapi tetap Upaya domestikasi Juga tetap ada Gitu ya Nah kemudian juga Undang-undang Ataupun aturan negara Bisa berpengaruh juga Dalam pembentukan gender Karena Pematokan peran Laki-laki Kepala rumah tangga Perempuan-ibu rumah tangga Itu Ditulis Di dalam Undang-undang Perkawinan Misalnya Kemudian Agama Ya interpretasi agama Maksudnya berpengaruh Kepada Pembentukan gender Misalnya interpretasi agama Tentang Surat Anisa 34 Ardijaluk Al-Anisa Itu diinterpretasikan Bahwa hanya Laki-laki Yang bisa menjadi Pemimpin Keluarga Gitu ya Itu juga Berpengaruh Dalam membentuk Gender Laki-laki Nah Kalau misalnya kita Belajar tentang gender Apa Apa namanya Apa indikator Keadilan gender Gitu ya Jadi kita tuh Belajar gender Ada indikator Adil Gender Ada indikator Ketidakadilan gender Karena memang Mengetahui tentang gender Itu adalah untuk Mendobrak Ketidakadilan gender Nah Keadilan gender Tercapai ketika Baik laki-laki Ataupun perempuan Bisa memiliki Akses Akses itu diantaranya Kepada apa saja Gitu ya Kepada pendidikan Kepada kesehatan Gitu ya Pelayan kesehatan Kemudian kontrol Kontrol disini Bisa atas tubuh Kita sendiri Misalnya Ketika kita bisa Menentukan kehamilan Kapan Berapa kehamilan Ataupun misalnya Kontrol atas penghasilan Yang kita dapatkan Misalnya Kita kerja Dapat gaji Ya kita bisa Berhak juga Menentukan uang kita Itu untuk Untuk apa Gitu ya Tidak dikontrol oleh Suami Gitu ya Kemudian Partisipasi Partisipasi itu Baik partisipasi Dalam pengambilan Keputusan di rumah Ataupun di luar rumah Kemudian Manfaat Jadi kita bisa Ikut menikmati Manfaat dari Hasil pembangunan Ataupun Hasil-hasil Kerja kita Nah Sementara Indikator ketidakdilan Jende adalah Ketika ada Pembedaan perlakuan Atau diskriminasi Kemudian ada Perendahan Subordinasi Atau ada Marjinalisasi Gitu ya Marjinalisasi itu Kalau Dicontohkan Misalnya Di kampus-kampus itu Mayoritas Yang menduduki Dekan Ataupun Traktor Itu masih Kebanyakan Laki-laki Perempuan Itu dipinggirkan Tidak dianggap Walaupun mereka Doktor Profesor Gitu ya Walaupun sekarang Sudah ada Perubahan Gitu ya Stereotype Pelabelan Pelabelan Negatif Itu misalnya Orang Berpersensi Perempuan itu Apa sih Sukanya Belanjang Rupi Gitu ya Lemah Gitu ya Itu adalah Pelabelan Negatif Dan The way People think Will affect The way We do Jadi orang Berpikir tentang Kita negatif Akhirnya kemudian Bisa saja Berpengaruh negatif Terhadap Diri kita Kemudian Ciri Ketidakdilan Jendela ini adalah Double Atau Multiple Burdens Double Burdens itu Beban ganda Ataupun Beban berangkap Beban ganda itu Misalnya Perempuan itu Sudah bekerja Di luar rumah Mencari nafkah Tapi pulang ke rumah Masih harus Mengerjakan pekerjaan Pekerjaan rumah Itu double Apalagi kalau misalnya Sudah harus Mulus anak Sudah triple Kemudian harus Melayani suami juga Itu sudah multiple Multiple Burdens Itu merupakan Ketidakadilan Kemudian Yang ke enam Adalah Ciri lain Ketidakadilan Jendela adalah Kekerasan Ini bisa berupa Kekerasan fisik Dipukul Psikis Bisa diseringkuhi Ekonomi Tidak dinapkahi Dan Kekerasan seksual Misalnya dipaksa Berhubungan seksual Saat kita tidak Siap Atau saat kita Sedang mens Atau sedang sakit Nah Kita sekarang Melihat realitas Kita harus Membuka mata Bahwa walaupun Ada idealitas Laki-laki Mencari nafkah Dalam realitasnya Memang ada Keluarga yang Laki-lakinya Itu dominan Dalam mencari nafkah Bahkan single income earner Ataupun Dia mencari nafkah Utama Kemudian Perempuannya Adalah ibu rumah tangga Menguruskan pekerjaan rumah Melayani suami Dan mengurus Anak Ini tidak masalah Ini tidak masalah Karena dua-duanya Adalah berkontribusi Kepada keluarga Dengan pembagian kerja Yang disepakati Tapi ada realitas lain Misalnya Ada suami istri Yang sama-sama Mencari nafkah Tapi pekerjaan rumah Tetap dihandle oleh istrinya Kemudian Ada juga Yang Si Istrinya saja Yang mencari nafkah Tapi kemudian Yang mengerjakan Pekerjaan rumah tangga Juga istrinya Ini yang Pola kedua dan ketiga ini Merupakan realitas Ketidakadilan Gitu ya Karena Apa namanya Ada double Burdens Untuk istri Di nomor dua Dan ada multiple burdens Untuk istri Di nomor tiga Nah bagaimana Yang kita harapkan Dan upaya apa Yang perlu kita lakukan Untuk mencapai Keadilan cd ini Saya memandang Bahwa ketika suami Mencari nafkah Istri ibu rumah tangga Itu tidak masalah Maksudnya Keduanya berkontribusi Seperti yang sudah Saya sampaikan Tapi Ketika suami Dan istri Sama-sama Mencari nafkah Dan beban Menyelesaikan Pekerjaan rumah Dan mengurus Anak hanya di istri Maka itu terjadi Ketidakadilan Yang adil itu bagaimana Ketika istri Berkontribusi Mencari nafkah Maka suami pun Idealnya berkontribusi Juga di dalam Penyelesaian Pekerjaan Pekerjaan rumah tangga Sehingga kemudian Istilahnya itu Dengan sama dijinjing Berat sama ditanggung Istri batu Suami Suami batu Pekerjaan yang selama ini Dianggap sebagai Pekerjaan istri Suami itu bukan tamu Di rumahnya Tapi itu Rumah milik dia sendiri Dan pekerjaan-pekerjaan Itu harus diselesaikan Oleh sendiri Bersama dengan istri Kemudian Idealnya Kalau misalnya istri Menjadi pencari nafkah utama Suami juga Mengambil alih Semua pekerjaan Pengurusan rumah tangga Sebagai halnya Pada pola yang pertama Jadi Itu kan swap Roll aja Jadi disitu Diharapkan Ketika istri Sebagai satu-satunya Pekerjaan Tanfkah keluarga Suami itu mengambil alih Penyelesaian Pekerjaan rumah tangga Kemudian Pengurusan istri Dan Anak-anak Itu idealnya Jadi saling berbagi Walaupun pada prakteknya Tidak rigid juga Misalnya istri Kebetulan Ada waktu Sedang libur Dan sebagainya Dia bisa sama-sama Berkontribusi Tidak serigid Ataupun sekaku Seperti itu Nah Saya Kebetulan Melakukan penelitian Tentang percerean Nah saya Lihat Banyak sekali Kasus Kasus Gugat cerai Walaupun Jadi Saya Baik penelitian Masih saya Ataupun saya Menunjukkan bahwa Kasus Gugat cerai Yang tinggi itu Banyak juga Hanya Untuk Melegalkan Perpisahan Yang sudah ada Yang disebabkan oleh Suami yang sudah Menelantarkan keluarga Meninggalkan keluarga Begitu saja Tanpa kabar Dan kemudian Banyak juga Kasus bahwa Suami itu Tidak mampu Atau tidak Mau memberi nafkah Tapi Mereka masih Tetap menuntut hak Bahwa saya kepala keluarga Harus dihormati Harus dilayani Jadi Dia tidak menjalankan Kewajiban Tapi tetap Menuntut haknya Sehingga kemudian Ini menimbulkan Perselisihan Yang terus menerus Dan kemudian Akhirnya berakhir Dengan perseraian Dan di sisi lain Juga ada Misalnya Istri Bekerja Dapat Uang banyak Berhasilan tinggi Tapi karena Undang-undang Mengatakan bahwa Dia harus menerima Nafkah Walaupun dia punya Uang yang lebih Dari cukup Dia tetap menuntut Suaminya Tetap untuk Memberi nafkah Walaupun suaminya Tidak mampu Nah bagaimana Menghadapi realitas Seperti ini Nah ini Sebetulnya data Tentang perceraian Sebab-sebab perceraian Kecil ya Ininya Nanti saya tunjukkan lagi Data lainnya Setelah selesai Apa namanya Semua slide Jadi disini Penyebab perceraian ini Ini sih Dari pengadilan agama Surya Ada satu lagi Dari pengadilan agama Ciamis Yang lebih Istilahnya lebih Terus terang Gitu ya Bahwa penyebab Perceraiannya itu Adalah ekonomi Disini hanya Diterkulis 116 Sementara yang Perselisihan Itu 4818 Tapi Sebetulnya Penyebab dari Perselisihan Yang terus-menerus Ini seringkali Karena itu Suami Tidak menafkahi Atau menafkahi Tapi tidak cukup Atau istri Bekerja Punya Penghasilan yang tinggi Tapi suaminya juga Enggan mengerjakan Bekerja rumah tangga Istri juga masih Tentang menuntut Nafkah Gitu Kemudian Yang Ketiga Urutannya adalah Meninggalkan Salah satu pihak Jadi kadang-kadang Suami Ada yang memang Pergi Pamit Untuk mencari Nafkah Gitu Tapi Mencari penghidupan Itu sendiri Tidak mudah Akhirnya Kemudian Dia tidak Kembali ke rumah Nah Yang terjadi Dan saya melihat Misalnya Apa penyebabnya Mengapa kok Banyak kasus Laki-laki itu Tidak bertanggung jawab Atau ada Tuntutan dari istri Walaupun suami Tidak mampu Untuk menafkahi Itu Saya melihat Dari pola pendidikan Dalam keluarga Saya Bercerita tentang Pengalaman saya sendiri Kebetulan Ibu saya itu Punya anak Lima perempuan Satu laki-laki Nah Memang Ada pembedaan Dan saya tidak tahu Kalau itu tuh Diskriminasi Sebetulnya Kalau dalam masa sekarang Karena Sediskriminasi itu sendiri Baru saya kenal Mungkin ketika saya S2 Tapi sekarang Saya menganalisanya Misalnya gini Ketika bangun tidur Sebelum sekolah Ini kami waktu SD Semua anak perempuan Itu diberi tugas Oleh ibu saya Untuk Mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan rumah Misalnya Anak pertama Itu nyampu halaman Saya anak kedua Misalnya Ngepel Lantai Kemudian anak ketiga Mempereskan kasur Kemudian ada juga Yang mengelap Apa namanya Benjak kursi Gitu Dan itu Sangat dikontrol Sama ibu saya Dan harus Dilaksanakan Jadi kita itu Perempuan Sudah dididik Bertahung jawab Dari sejak kecil Sebagai perempuan Tapi Anak laki-laki Saudara laki-laki saya Itu Tidak diberikan tugas Apa-apa Yang domestik Itu Sehingga Dia tidak Tidak bisa melakukannya Dan berarti kan Anak laki-laki itu Tidak diberikan Didikan Untuk bertanggung jawab Atas tugas yang Dilakukannya Nah kemudian ini Menimbulkan pertanyaan Kalau misalnya Pola pendidikan ini Terjadi Di keluarga-keluarga lain Dimana anak perempuan Justru sudah dididik Diberikan tanggung jawab Menyelesaikan Pekerjaan-pekerjaan Dari sejak kecil Maka mereka itu Menjadi Pre-girl Lebih bertanggung jawab Dan bisa melakukan Apapun Serta membagi waktu Jadi disitu Justru Perempuan Ada positive side-nya Ada negative side-nya Positive side-nya Sisi positifnya Adalah Bahwa Perempuan lebih siap Menghadapi Kondisi Apapun Karena dia juga Selain pendidikan Dalam keluarga Diberikan tanggung jawab Juga dia Melakukan pendidikan formal Seperti halnya Yang dilalui oleh Anak laki-laki Nah Berdasarkan Pengalaman-pengalaman ini Maka Saya Memiliki Apa namanya Ide tentang Konsep Untuk pendidikan Di dalam Keluarga itu Apa konsep Yang ditawarkan Jadi Idealnya Laki-laki Ataupun perempuan Itu Dibiasakan Diberi tanggung jawab Menyelesaikan Pekerjaan domestik Dan juga Disiapkan Untuk publik Untuk peran publik Jadi Ini ada manfaatnya Baik bagi Anak laki-laki Ataupun perempuan Jadi Kalau misalnya Untuk Anak laki-laki Kalau misalnya Istrinya Apa namanya Sedang melahirkan Dan sebagainya Jadi kan Kalau sudah dididik Dari kecil Bisa melakukan Pekerjaan-pekerjaan Domestik Dia bisa melakukannya Atau setidaknya Saya kepada Anak saya Anak saya Kebetulan Dua laki-laki Saya Mengajari Misalnya Cara menanak nasi Cuci piring Kemudian Nyetrika Setidaknya Saya bilang Kalau kamu Kuliah keluar negeri S2 S3 Seperti ibunya Gitu kan Kamu bisa Menjaga diri kamu Melakukan Apa yang harus Kamu lakukan Kalau misalnya Tidak pernah melakukan Dia tidak akan Bisa melakukannya Satu hal yang Saya terlumput Misalnya Mengajari anak saya Cara mengupas Mangga aja Sampai sekarang Itu belum Tapi Nanti Saya Kalau sudah Mau si Mangga Nanti saya Ajarin bagaimana Mengupas Memegang pisau Yang baik Itu memang Learning should be By doing Dan perempuan Dan perempuan juga Harus diberikan Mentalitas Harus siap-siap Bagaimana Kalau misalnya Suatu saat Bila kita tidak Mengharapkan Bercerai Ataupun Suami meninggal Atau suami sakit Sehingga tidak bisa Mencari napkah Untuk bisa siap Menafkai keluarga juga Jangan mengharapkan Untuk diberi saja Nah ini Keduanya itu Harus bersiap mental Untuk bersiap-siap Untuk menghadapi Any situation Sehingga kemudian Penting untuk bisa Berperan Bersiap-siap Bisa melakukan Peran domestik Dan peran publik Sebetulnya itu saja Yang saya Tawarkan Di dalam konsep Pendidikan berkeadilan Gender Dalam keluarga itu Supaya Di dalam keluarga itu Ada fleksibilitas Peran Tidak Domestik itu hanya Untuk perempuan saja Publik itu hanya Untuk laki-laki saja Tidak Jadi Boleh laki-laki Di publik Boleh perempuan di publik Atau mulai laki-laki Di domestik Berdasarkan situasi Kebutuhan Dan kondisi Masing-masing Semuanya Intinya sih Harus berkontribusi Kepada keluarga Jangan sampai Perempuan itu Kalau sudah ikut Kepada konstruksi Ah Perempuan mah Durang tinandek Jadi Itu artinya Perempuan itu adalah Ya cuma buat Nerima saja Tidak boleh begitu Kita lebih Karena seorang muslim Maka kita Idealnya Mengikuti Apa yang sudah Disabdakan oleh Rasul Bahwa Jadi tangan di atas Itu lebih baik Daripada Tangan di bawah Dan kita Tidak perlu Mengharapkan Apa namanya Diberi Tapi justru Berlomba-lomba Untuk memberi Karena Jadi apapun kebaikan Yang kita buat Pasti kebalinya Ke kita Dan dasar hukum Islam Untuk perempuan Bekerja di rumah Ataupun di luar rumah Untuk laki-laki Untuk perempuan Itu Ada dalam ayat Al-Quran Jadi disitu Bahwa Untuk laki-laki Ada Apa namanya Apa namanya Nasib Ataupun Peruntukan Atas apa yang mereka Usahakan Dan untuk perempuan Juga Ada peruntukan Atas apa yang mereka Usahakan Sedikit atau banyak Dan itu sudah ditutupkan Ada perempuan yang Punya rizki Mudah mendapatkan rizki Ketika dia bekerja Banyak Itu tidak pula Diiri oleh suaminya Ikuti aja Maksudnya Ikut menikmati saja Yang penting Pokoknya suami itu Dan istri itu saling mendukung Mungkin itu saja Pengantar dari saya Mohon maaf Jika ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Tadi Saya mau Share Tentang data Apa namanya Data yang Pengadilan Apa namanya Pengadilan agama lain Saya cuma Menunjukkan saja Karena tadi itu Dari PA Kumpatan Bandung Kalau yang ini Ini dari PA Ciamis Saya tunjukkan Dalam 3 tahun terakhir Itu datanya konsisten Ini dari 2018 Kita lihat Di sini ada 4.799 Kasus perceraian Totalnya Penyebabnya Ini lebih belatan Maksudnya lebih jelas Bahwa ekonomi Menjadi penyebabnya Ini 3.936 Yang kedua Bahkan di sini Meninggalkan Salah satu pihak Tapi pada umumnya Yang meninggalkan itu Laki-laki meninggalkan perempuan Walaupun ada juga Perempuan yang meninggalkan Laki-lakinya Tapi pada umumnya Laki-laki yang meninggalkan Meninggalkan perempuan Itu karena misalnya Dia pamit Mau cari napkah Atau ada juga yang selingkuh Atau mau poligami Kemudian Yang perselisihan itu 346 Ini tahun 2018 Sebentar Saya tunjukkan Tahun 2019 Ini kasusnya 5.390 4.149 Itu penyebabnya adalah Ekonomi Berasal sekali Kemudian tetap Yang kedua Sama pada tahun sebelumnya Adalah 620 Dan yang kedua Kemudian perselisihan Itu di urutan yang ketiga 569 Saya tadi kok Melompat ke 2018 Ini sebetulnya ada data Di tahun 2017 Ini yang sebelumnya ya Tapi trennya sama Dari 4.134 Kasus pencerahan Pada tahun 2017 Yang penyebab Utamanya adalah Ekonomi 3.341 Dan Tersama trennya Posisi kedua adalah Meninggalkan Salah satu pihak 350 Dan kemudian Yang terakhir Adalah perselisihan Ataupun pertengkaran Yang terus-menerus Ini saya dapat Datanya dari Para hakim Pengadilan agama Kebetulan saya Mengajar Gender Dalam Islam Dan mahasiswanya Adalah para hakim Di Seluruh Indonesia Sehingga kemudian Untuk mendapatkan Data-data Seperti ini Mudah bagi saya Terima kasih Silahkan Buka Hanifah Untuk membuka Tanya-jawabnya Assalamualaikum Ya Terima kasih Prof Nina Menarik sekali ya Membicarakan pendidikan Berkeadilan gender Situasi Covid ini Kita 24 jam Bersama dengan Keluarga kita Jadi betul-betul Di uji Bagaimana Relasi Yang setara Tadi Prof Nina Menjelaskan tentang Fleksibilitas peran Nah ini kan Betul-betul Di uji Di masa Pandemi ini Selanjutnya Terkait dengan Angka perceraian Yang Konsisten Penyebabnya adalah Ekonomi Situasi Covid ini juga Menceritakan hal yang sama Bahwa Pandemi ini Menyebabkan Tingkat Kekerasan dalam rumah tangga tinggi Terus Kemudian tingkat Perceraian juga Mulai diidentifikasi Mesti juga meningkat Karena memang Pola komunikasi Juga pembagian perang Mungkin yang Tidak setara Oke Saya tawarkan kepada Peserta Untuk bertanya Mungkin Mengangkatkan Mengangkat tangan dulu Baru kemudian Saya kasih waktu Untuk bertanya Sementara Kita buka Lima sesi penanya Silahkan Mungkin perlu diberitahu Bahwa kita ada Fasilitas raise hand Dengan klik partisipan Kemudian raise hand Oke Saya bacakan dulu Ini dari Tia Istiana Menyebutkan Di media saat ini Banyak mengangkat Bahwa pemimpin perempuan Lebih efektif Di masa pandemi Apakah ini bisa dijelaskan Dari kacamata Perbedaan Pola asuh Antara laki-laki Dan perempuan Prof Saya juga melihat Di WA Group Something in common Di antara pemimpin Yang beruntung Saya kira Memangkat itu Ini juga Selanjutnya Di antara pemimpin Di antara pemimpin Yaitu Di konstruksikan Sesuatu gender Untuk misalnya Knowing Caring Sehingga kemudian Apa namanya Hakkulasi ini Bersiaan Bersiaan Ini Bisa Memangkat Analyzing Bersiaan Bersiaan Sehingga Dia bisa Memangkat Bersiaan Yang lebih Komprehensif Ataupun Meminginkan Organisasi Apa namanya Bersiaan Dan Bersiaan Bersiaan Apaturnya Bersiaan Jadi Saya setuju Dengan Yang Posting Apa Ya, jadi saya setuju bahwa itu juga berkat pola asur, konstruksi gender, cara mereka dibilang. Dari Ayu Yolanda Sari, masalahnya penghargaan terhadap kerja domestik yang rendah berdampak juga di mana ibu rumah tangga saja. Jadinya seringkali diremehkan, dianggap tidak melakukan apa-apa oleh suami. Dan bapak rumah tangga pun jadinya dipandang rendah. Jadi kalau perempuan yang bekerja, laki-lakinya yang mengurus rumah, itu juga dianggap rendah oleh masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana memberikan pemahaman bahwa kerja domestik itu tidak hanya penting bagi kedua belah pihak, tetapi juga tidak membuat martabat perempuan ataupun laki-laki menjadi rendah. Jadi ukuran produktivitas itu masih pada uang. Jadi ibu rumah tangga yang seharian full, ngerjain pekerjaan non-stop, itu dianggap tidak bekerja. Demikian juga sebaliknya, ketika laki-laki memegang pekerjaan domestik, seringkali dianggap tidak melaksanakan perannya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Silakan, Prof. Nina. Ya, karena memang selama ini pekerjaan domestik ini diidealkan untuk perempuan. Dan perempuan itu dalam budaya patriarkal itu diposisikan lebih rendah daripada laki-laki, sehingga memang perlu proses dan waktu untuk bisa mengangkat image bahwa mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu positif. Mungkin kita perlu mengangkat ataupun mengkampanjakan, misalnya Rasul pun membantu untuk mengambil air, Rasul pun menjahit sendiri baju-baju yang robek, seperti itu, bahwa seorang yang semulia Rasul saja, Uswatun Hasanah, itu sudah melakukan fleksibilitas peran gender itu dari sejak dia, apa namanya, dari zaman Masa Rasul dulu, tapi apakah umatnya itu melihat bahwa Rasul itu melakukan peran-peran domestik seperti itu, menghasil cucunya sampai beliau sholat saja, menggelantum gitu ya, cucu-cucunya sampai mau, apa namanya, mau duduk, apa, apa, dari suju saja dia nunggu dulu gitu ya, Hasan Bhusen itu bangkit dari punggungnya gitu. Kemudian, dan itu kalau kita lihat, beliau kan menikah pertama kali dengan Siti Khodijah. Khodijah itu kan saudara yang kaya. Khodijah itu melamar Nabi, menafkahi Nabi. Kalau Khodijah itu tidak menafkahi Nabi, mungkin sulit bagi Islam untuk turun diwahyukan kepada Rasul, karena Rasul mungkin akan sibuk dengan mencari nafkah, tapi justru karena beliau menikah dengan Siti Khodijah yang kaya, yang mau memberikan misalnya bekal untuk bertahanus di Gua Hiro, sehingga kemudian itu lebih memfasilitasi Rasul untuk menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro itu gitu. Apakah kita-kita ini mengambil pembelajaran bahwa ada fleksibilitas peran yang dicontohkan oleh Rasul kita gitu. Jadi membuat Islam perlu mengangkat kembali gitu, si roh-si roh nabauya yang kemudian bisa diaplikasikan di masa sekarang ini untuk fleksibilitas peran gitu. Bahwa yang nggak buat kerja di domestik itu, ya nggak mengikuti sunnah Rasul lah gitu. Mungkin itu jawabannya semoga tidak puas ya. Ya, menarik Mbak. Yang banyak ditiru oleh laki-laki itu biasanya sunnah Rasul hanya yang poligaminya aja. Jadi yang relasi dalam rumah tangga itu seringkali tidak terlalu di-exposkan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi memberikan contoh kepada umatnya. Ini yang, apa ya, kembali lagi ke masalah keluarga ini Mbak Prof Nina. Nah, sebagaimana tadi disebutkan dalam presentasinya ada multiple burden yang dialami oleh perempuan karena beberapa faktor gitu kan. Mungkin dialami oleh banyak perempuan, terutama bagi ibu-ibu yang sudah memiliki anak ya. Jadi masa pandemik ini banyak sekali peran ditumpukan pada perempuan. Jadi menemani anak belajar, menemani anak ulangan, itu kan bertumpu pada perempuan. Sehingga banyak sekali kesehatan mental perempuan yang terganggu. Ini yang seringkali tidak disadari oleh pasangannya. Jadi dianggap biasa saja gitu loh. Padahal sekarang ini kan kondisinya masa yang tidak normal gitu kan. Itu menurut Prof Nina seperti apa? Tips, mungkin ada tips ataupun trik supaya kebersamaan selama 24 jam di antara keluarga itu sesuatu rahmat dan berkah gitu loh. Terutama bagi suami ataupun istri yang bekerja salah satunya atau kedua-duanya, ini momen kebersamaan yang harus dimikmati betul. Sebagai anugerah dari Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama selama hampir dua bulan. Begitu Prof. Memang kunci utama di suami istri itu adalah komunikasi. Dan komunikasi yang saya alami suami istri itu kalau misalnya saya mengingat sesuatu dari suami saya itu biasanya saya mencari waktu yang istilahnya yang relax, yang kira-kira perut lagi udah penuh gitu. Biasanya saya lakukan itu menjelang tidur atau setelah sholat jamaah itu saya sampaikan gitu. Misalnya, saya ada pekerjaan ini, saya ada pekerjaan ini, saya ada pekerjaan ini. Jadi, mohon bantuan untuk ini, 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 kayak gitu. Jadi, lebih, jadi asertif. Kita perlu komunikasi yang asertif dengan pasangan kita dengan menceritakan apa yang kita hadapi dan apa yang kita harapkan dari pasangan, gitu. Problemnya, dulu juga waktu awal-awal saya baru berkeluarga, gitu ya, rasa itu ingin, kita itu dimengerti. Inginnya itu suami itu bisa baca pikiran kita, kemudian melakukan apa yang kita inginkan, gitu ya. Tapi sebetulnya kita nggak mengatakannya, sehingga kemudian apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan harapan kita, gitu. Nah, itu nggak efektif, gitu. Jadi, yang efektif itu, saya, kalau misalnya ada deadline tuh, saya pasti mengungkapkan, ya itu. Misalnya, selesai makan, selesai sholat, ataupun menjelang tidur. Misalnya, ya, saya punya deadline ini, 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 ini. Saya perlu bantuan ini, 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 kayak gitu. Jadi, kalau begitu, maka suami tahu keadaan kita, dan berusaha untuk membantu, gitu. Semoga aja suami yang baik, gitu. Alhamdulillah, suami saya, baik, ya, kadang-kadang, karena kadang-kadang stress, gitu ya, kadang-kadang kita juga berkomunikasinya itu kurang baik. Itu yang bisa menyakiti ke belah-belah pihak, dan bisa menjadikan pertengkaran, gitu. Mungkin itu tipsnya bisa dicoba, saya juga dulu. Ya Allah, pernah istilahnya tuh sampai bertempuk-tempuk di sini, gitu. Karena waktu itu, awal saya kuliah S2, gitu ya, di Australia. Saya sendiri dulu, dari akumodasi, habis itu suami saya dan bayi saya itu menyusul, gitu. Nah, ketika datang itu kan, kita genderosnya itu masih tradisional, dimana perempuan diharapkan berusaha anak, gitu. Tapi juga saya kuliah, gitu. Jadi, istilahnya tuh, saya mengalami multiple burdens itu, gitu. Ketika misalnya, saya pulang ke nabur, permuka piring banyak, gitu ya, kemudian, apa namanya, kitanya capek, dan lain-lain banyak. Itu kan kita cuci piring, sambil marah-marah, semu-mu-mu. Jadi, berlangsung seperti itu, selama dua minggu saya baru berpikir. Kayaknya kalau misalnya kita bertengkar terus, marah-marah, habisin energi, tidak menyelesaikan masalah, akhirnya saya cari waktu yang baik menjelang tidur. Kalau menjelang tidur itu, ah, kalau mau tengkar kan saya masuk ke bantal, nangis, 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 saya tertidur, gitu kan. Akhirnya, ya, saya ungkapkan bahwa kondisi saya itu begini, dari lain, esai saya banyak sekali. Kalau misalnya saya minta extension, maka yang lain extension juga. Tapi saya capek karena kurang tidur, kurang tenaga, gitu ya. Sehingga kemudian kalau bacak, baru sebentar aja tertidur, esai saya tidak terkerjakan, saya yang stress, saya yang begitu gitu. Jadi, terus akhirnya kan dengan ungkapan bagaimana kondisi kita, akhirnya suami itu tanya, jadi apa yang perlu dibantu? Oke, kalau begitu, bagaimana kalau kamu yang mengerjakan semua pekerjaan domestik yang selama ini saya lakukan? Ya, tapi saya nggak biasa, maksudnya nggak tahu caranya, oke, saya ajarin, gitu. Akhirnya di training itu tiga hari, pas lagi, waktu weekend, gitu. Akhirnya kemudian dia lakukan, sampai, oh, nggak bapak belur lah istilahnya. Tapi terus dibilang, yaudah, sekarang saya mau mengerjakan semuanya, kecuali buah, katanya masak sama nyetrik, gampang. Saya kira orang lain single juga, kalau masak sama nyetriknya kan harus, tapi setidaknya yang lain-lain, urus anak, mandi bayi, bikin susu foto, dan sebagainya. Ya, pada akhirnya kemudian, dari sejak itu, Alhamdulillah sudah timbul pengertian, sharing books, gitu ya, yang tadinya tidak bisa, karena ini bukan kodrat ya, mengerjakan pekerjaan rumah itu, ataupun mendidik anak itu. Jadi, kita bisa memberikan petunjuk-petunjuk, ngajarin, kita misalnya udah terbiasa, ini caranya begini, caranya begini ya, kayak gitu. Mungkin itu semoga tidak puas ya. Oke, selanjutnya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke, silakan, Mbak Rohma. Halo, Mbak Rohma, silakan di-unmute. Oh, iya, sudah. Jadi, gini, Bu, saat ini, kebetulan, ini nyambung sama tadi peran antara orang tua dalam mengasuh dan istilahnya dalam pola asuh terhadap anak. Saat ini kan, sebenarnya, saya lagi WFH nih, ngajar dari rumah. Permasalahannya adalah, karena saya ini sekarang ngajarnya di TK, jadi otomatis banyak sekali kegiatan anak-anak bersama orang tuanya. Kami dari sekolah itu udah mem-prepare, ini gimana caranya supaya ayah dan ibu itu bekerja sama. Jadi, misal, ada tuh kegiatan. Misal, hari ini membersihkan atau merapikan tempat tidur bersama ibu. Kemudian di lain hari ada olahraga bersama ayah. Tapi pada kenyataannya, yang ngerjain semua itu ya mamahnya gitu. Kebanyakan diserahin ke mamahnya. Kita tuh udah nanya, ini kenapa ya, apakah jarang sama ayahnya? Bukan berarti kita nge-ini ya, cuma mereka ngeluhnya ya gimana lagi orang di rumah diserahinnya ke kita lagi, ke kita lagi soal anak gitu. Nah, gimana nih ibu tipsnya biar supaya sebenarnya dari kami ke orang tua, gimana caranya supaya bisa menyeimbangkan kerjasama antara ayah dan ibu terhadap siswa gitu. Halo, ibu? Terima kasih, Rohmah Tiningsi, atas pertanyaannya. Apa namanya, guru PAUD itu juga merupakan agent of gender constructor ya. Jadi dia itu merupakan salah satu yang berpengaruh dalam pembentukan gender anak baik laki-laki ataupun perempuan ke depannya. Jadi kalau misalnya gurunya itu memberikan atau mendidik anak-anak didiknya di PAUD itu seperti stereotip perempuan hanya masak aja ataupun laki-laki yang harus yang maco, yang maskulin gitu. Nanti dia terbentuk di, apa namanya, di kedepannya itu pada jendela strategi tersebut. Nah, tentang strategi bagaimana melibatkan ayah dari dalam proses pendidikan anak-anak. Memang ibu pada umumnya mainstream itu adalah yang dikonstruksi mendidik anak itu adalah perempuan. Karena perempuan, apa, dearing children, melahirkan anak, maka seringkali dipahami bahwa yang ngurus anak itu urusan perempuan. Padahal tidak. Melahirkan itu kodat, melahirkan anak itu kodat perempuan. Tapi mendidik dan mengasuh anak itu adalah tanggung jawab kedua orang tua. Dan, apa namanya, pembagiannya itu berdasarkan kesepakatan. Tapi, apa namanya, sebetulnya laki-laki juga akan mengambil manfaat dari dia terlibat di dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi, dia bondingnya itu fisikal, baik pun psychological bondingnya itu lebih ini, apa namanya, lebih kuat. Dan itu akan bermanfaat bukan hanya untuk kesehatan fisik dan psikologis orang tua dan anak saja, tapi juga hubungan long term nanti sampai dia tua. Jadi, dia itu punya bonding ataupun keterkaitan psikologis yang kuat dengan anaknya, kasih sayang juga dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bagaimana cara meresponi ketika misalnya yang melakukan tugas-tugas tersebut itu hanya ibu saja. Maka, harus ada affirmative action. Jadi, affirmative action-nya itu dilakukan misalnya oleh guru bahwa ini harus dengan ayah. Atau, misalnya, tengah-tengahnya ini harus dilakukan oleh ayah dan ibu. Dan dicek ketika hanya yang melakukan hanya ibu, oh, ini belum melakukan tugas. Karena yang saya minta adalah harus dengan ayah. Jadi, untuk affirmative action maksudnya itu tindakan sementara untuk bisa menyeimbangkan pengerjaan tugas-tugas pendidikan supaya bisa diambil alih berdua, itu idealnya. Tapi ketika jomplang, istilahnya tidak adil ke ibu saja, maka afirmasinya adalah guru meminta ini dilakukan oleh ayah. Oke, tadi ada bicara apa tadi? Oh, sudah, bu. Sudah, cukup. Oke, gitu ya. Afirmasinya dari guru itu bagus supaya tadi menyambung sebenarnya dengan pertanyaan dari Kak Hanifa tadi, gitu ya. Kok bikin pusing ibunya, gitu ya. Tapi kok sendirian aja, gitu kan. Jadi, guru bisa mengambil alih untuk afirmasi supaya menjadi seimbang. Kok dalam kasus tadi yang ditanyakan oleh Kak Hanifa itu dua-duanya work from home, gitu ya. Jadi, dua-duanya harus sharing sharing burdens of educating children juga, gitu ya. Oke, silahkan. Oke. Terima kasih Mbak Rohmah Tiningsi. Menarik memang ya masalah pendidikan anak, terutama anak-anak preschool ya. Di anak-anak yang tahapan SD pun juga ketika apa namanya, belajar dari rumah, itu yang parno ibunya, gitu loh. Seringkali ibunya itu inginnya perfect, gitu kan. Jadi, kadang seringkali saya merasa, kok kita yang ngoyo ya? Anaknya aja slow, gitu kan. Kitanya yang ngoyo-ngoyo supaya ulangannya bagus, supaya apa, gitu kan. Sampai kemudian ibunya yang belajar, ibunya yang mengerjakan tugasnya. Sampai pernah saya menulis status, ternyata banyak ibu-ibu yang stres, gitu, dengan berbagai tugas dari guru yang menyelesaikan ibunya. Ketika sebenarnya dikerjakan oleh anak, anak-anak slow aja. Orang tua bagian ngoreksi, gitu loh. Tapi karena ibu, banyak hal yang harus dilakukan, apalagi ibu macam saya, anaknya lima, gitu kan. Jadi, jam ini, untuk anak yang nomor ini, jam ini sama itu. Jadi, kita maunya, akhirnya seringkali, kita yang nggak sabar, gitu kan. Tugas itu akhirnya kita yang memaksa anak, supaya anak perfect, seperti apa yang dalam pikiran kita. Itu menurut saya juga masalah, gitu. Gimana, Prof Nina, kalau yang kayak gitu, macam orang tua yang inginnya perfect, anaknya pekerjaannya sempurna, terus sesuai dengan ekspektasi orang tua, tidak berdasarkan kemampuan anak. Kalau ekspektasi anaknya doing best sih, itu merupakan keinginan semua orang tua, ya. Jadi, karena saya juga sekarang orang tua, anak saya di rumah, gitu. Dan dia dikasih tugas juga sama gurunya. Saya suka kadang-kadang melihat attitude-nya itu kok beda dengan kita, gitu. Kalau saya kan, kalau ada pekerjaan, cepat-cepat-cepat, cepat dikerjakan. Sudah, kalau sudah selesai, sudah. Ini nggak, tunda-tunda dulu, tunda-tunda dulu, masih ada waktu, masih ada waktu. Aduh, sampai gemas. Saya bilang, kenapa kamu tempat wucit? Kamu tahu nggak, wucit itu di dalam rute akhirin? Saya bilang gitu. Tapi kemudian dia catch up juga, karena ibunya gini terus, akhirnya ya dia kerjakan, dan alhamdulillah bisa sebelum deadline. Tapi kalau sampai mengerjakan pekerjaan anak, itu saya nggak sampai segitu. Dan itu sangat tidak mendidik, ya. Kalau misalnya orang tua sampai mengerjakan pekerjaan anaknya, hanya karena ingin anaknya best, gitu ya. Itu sangat-sangat tidak mendidik. Dan saya tidak mengacurkan itu, gitu. Nanti ibunya yang pinter, seribu yang dapat ranking anaknya tertinggal, gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk membuat anak bisa doing best, ini bisa diintervensi dengan misalnya cerita diri kita yang bisa menjadi model, atau misalnya cerita tentang orang-orang sukses, yang memang mereka itu selalu di depan, terdepan, dan sebagainya. Kemudian implikasi dari misalnya malas, kemudian tidak berprestasi terhadap kesulitan hidup di masa depan, gitu ya. Jadi bisa memberikan motivasi kepada anak lewat kisah-kisah, ataupun cerita-cerita, atau membelikan buku-buku yang heroik, gitu ya. Jadi ketika kita sedang makan, atau misalnya sedang habis soal perjamaah, gitu ya. Jadi perlu juga untuk diintervensi, gitu ya. Kita tidak bisa membiarkan begitu saja anak soal aja kemudian tidak punya motivasi, gitu ya. Biasanya sih kalau anak-anak saya, pengalaman saya bersama mereka, misalnya saya bersama mereka tuh biasanya ketika SD aja, susah sekali diajak, disuruh belajar. Jadi, tapi itu harus disiasatinya bagaimana kita cara membuat dia belajar itu. Jadi misalnya, kalau misalnya, ayo belajar! Tidak bakal ada. Dia tetap aja main game. Tapi kalau misalnya kita tanya, tadi sekolah diajar apa? coba lihat bukunya. Terus kita tanya, ini apa sih? Ini maksudnya apa? Terus dia baca terus, lanjut aja. Jadi yang susah itu, buat anak saya itu memulainya itu. Jadi kalau sudah mulai, dia kerjakan sampai selesai, gitu ya. Jadi, harus pinter-pinter kita sebagai orang tua mendekati dan mengetahui tipe anak ini bagaimana, gitu ya. Jangan sampai kita mengerjakan penjaraan anak. Maaf kalau jawaban saya jadi panjang nih. Oke. Saya tadi baca, ini ada pertanyaan dari Evi Syarif Hidayat, ya di sini, ya di chat tentang pemahaman surat Anissa ayat 34 tentang Arjalu Pohongan Anissa. Ini adalah topik kita minggu depan. Jadi tidak dibahas hari ini. Supaya bisa ikut lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama, gitu ya. Silahkan. Jadi, minggu depan masih ada lagi ya sesinya Prof. Nina. Jangan dihabiskan sesi ini. Selanjutnya, saya kasih waktu pada Mbak Asbirwati Ali. Silakan Mbak Asbirwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu pertanyaan. Saya, kalau bisa, biar kami bisa dapat pedoman-nya juga, surat-surat yang menyatakan mendukung tentang gender itu di autoan, bisa nggak ditayangkan atau diberikan kepada kami, gitu. Hanya itu. Terima kasih. Sebetulnya, kalau misalnya Ibu mau bersabar, itu akan dibahas minggu depan karena topiknya itu minggu depan adalah membaca Al-Quran dengan perspektif keadilan. Jadi, di situ juga akan ditampilkan ayat-ayat Al-Quran yang mendukung keadilan gender. Juga, kemudian, kita akan membaca ayat yang dibacanya itu secara patiakal dianggap sebagai mengumpulkan laki-laki dibanding perpuas seperti tadi, Ali Jalu Komunan Anissa. Tapi, ini menjadi topik minggu depan. Jadi, kalau misalnya ada yang berkaitan dengan topik hari ini, saya lebih memilih menunda sampai minggu depan siang, gitu ya. Semoga saja masih bisa bergabung. Ibu Asti Rwati Ali, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Cukup ya, Ibu Asti Rwati. Jadi, terpaksa menunggu depan. Terpaksa menunggu depan, begitu mudah-mudahan minggu depan saya bisa ikut aktif kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Mbak Isko Maria. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mau nanya, Prof, sebagai perempuan yang tinggal di lingkuan patriarki, apakah ada tips dan trik bagi yang mau menikah agar bisa menyadarkan pasangan untuk menerapkan kehidupan keadilan gender? Apakah perlu ada kesepakatan-kesepakatan sebelum melakukan pernikahan seperti itu, Prof? Terima kasih. Silahkan, Mbak. Ini calon pengantin, Mbak. Amin. Saya ketika, saya kira penting ya berkomunikasi dengan pasangan. Waktu saya S2, gitu ya, tapi pasangan saya baik ya, jadi terus dia gampang. Bicara bendis, sudah feminis sebelum dia belajar feminis. Tapi tetap ada ilmu-ilmu yang harus kita bagi, gitu ya. Jadi, kalau komunikasi dengan calon pasangan atau dengan pasangan itu penting untuk dijaga. Jadi, supaya kita satu frame, gitu ya, biasanya saya, apa yang saya baca, itu saya jelaskan kepada saya dulu, saya nggak bisa nyubil. Jadi, kalau misalnya minta dijemput dari kampus, pulangnya, saya share. Ini lho, saya baca begini, bisa baca ini, baca ini, baca ini, gitu. Jadi, apa yang saya ketahui, bisa diketahui oleh dia, gitu. Kalau misalnya, masih calon, gitu ya, saya kira penting untuk tahu bagaimana sih sikapnya terhadap perempuan, gitu. Karena memang ada yang, laki-laki yang patriarkal, yang tidak menghormati perempuan, dia memposisikan perempuan itu nomor dua, ataupun lebih rendah daripada laki-laki, gitu ya. Misalnya, jadi hati-hati terhadap calon pasangan, misalnya, yang terlalu posesif, gitu ya. Itu, apa namanya, penelitian menunjukkan bahwa laki-laki yang posesif, gitu ya, bahkan sebelum menikah, itu berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan di dalam rumah tangga, gitu ya. Dan biasanya, dia berani juga sebelum menikah, juga mengontrol, misalnya, HP, kemana. Nah, jadi, kadang-kadang, si perempuan yang sedang jatuh cinta, memahami itu sebagai, memahami ke posesifan itu sebagai kecemburuan, dan kecemburuan itu dipahami sebagai cinta, gitu. Padahal itu beda. Itu adalah ketidakpercayaan. Dan, sebuah rumah tangga tidak bisa dibangun berdasarkan ketidakpercayaan. Jadi, kalau pasangan yang kira-kira bagus, gitu ya, buat kita di masa depan itu, jadi, ketika dia datang membuat kita nyaman, ketika kita, maksudnya, di samping itu tidak merasa kita tuh jadi sedih, gitu, sakit, gitu. Bagaimana kita bisa membina sebuah rumah tangga ketika sebelum menikah saja dia sudah berani menyakiti, gitu. Jadi, jadi hati-hati memilih pasangan, gitu ya. Kebetulan, saya dulu di kuliah di Bandung, ya kan. Itu nggak ada yang berani dekati saya. Makanya saya selama di Bandung, emang ada punya pacar di bandung, gitu. Nggak ada yang berani. Karena memang mungkin posisi saya kalau di kelas misalnya terbaik. Sementara kan ada juga yang merasa bahwa istri itu pendidikannya lebih rendah, apa-apa lebih rendah. Itu aja udah patriakal, gitu. Nah, tapi saya melihat, misalnya, yang suami saya sekarang ini, dia tidak merasa terancam, misalnya. Waktu itu kuliah saya lebih dulu, satu tingkat, gitu ya. Tadinya kita se-level, gitu ya. Kemudian, ketika saya, sebelum menikah itu, saya dapat beasiswa, sudah dapat beasiswa, terpilih untuk ke Australia. Tapi harus pendidikan dulu, meningkatkan bahasa Inggris dulu, gitu ya. Dan ibu saya juga meminta saya menikah sebelum pergi ke Australia, gitu ya. Dan dia tidak merasa terancam. Dia belum ada prospek untuk S2. Istrinya, calon istrinya sudah mau ke S2. Dan ketika sudah menikah, dapat beasiswa itu, dia tidak merasa terancam. Bahkan dia mendukung, gitu. Jadi, berarti kan dia memposisikan saya bukan sebagai, apa namanya, kojo winking, ya. Yang harus lebih rendah. Dia tiket easy aja, gitu loh. It doesn't make any difference, gitu loh. Bahwa cinta itu tidak harus, misalnya, suami harus selalu di atas, tidak, gitu. Jadi, ini sih jadi tipsnya untuk para calon pasangan, ya. Apa? Atau calon pengantin, ya. Oke. Itu dulu sharing-nya. Terima kasih, Prof. Oke. Selanjutnya, ini ada Ibu Kusti, ya. Kusti. Ya. Silahkan. Baik. Prof, saya ini, apa, diskusi sekaligus bertanya dengan Prof Nina. Jadi, ada ungkapan yang Al-Umu Madrasah Sululullah itu, Ibu adalah sekolah utama bagi anak-anak dan keluarganya. saya pikir ini ungkapan menarik, ya. Bahwa Ibu beri peranan tapi ada sejumlah bahkan ini dosen di tempat saya belajar menyampaikan karena apa namanya status ini bahwa seorang Ibu menjadi sekolah utama anak-anaknya. Jadi, Ibu lah yang banyak berperan yang dominan. Juga termasuk ini karena budaya kita itu sangat kental sekali budaya patriarkinya menjadi semacam kayak pengungkungan dalam tanda kutip sebaiknya di rumah saja karena anak-anakmu nanti bagaimana gitu kalau kamu keluar gitu. Artinya kemudian terbatasi keteraksesan apa namanya ketika enggak bekerja gitu karena harus tadi fokus ke anak-anak juga ke harus kembali ke domestik. Nah, mungkin saya kalau ini dipahami secara positif kan bahwa seharusnya perempuan melakukan pemberdayaan karena anak-anaknya akan jadi orang hebat kalau dia menjadi apa namanya sekolah bagi anak-anaknya tadi itu tempat belajarnya gitu. Tapi yang dipahami oleh orang-orang yang dalam hal ini laki-laki yang tidak memiliki pemahaman gender yang baik pulanglah para perempuan kembali lagi ke dapur kan begitu Prof. Nah, maksud saya bagaimana ini men-speritkan pemahaman yang kritis dan pemahaman gender seperti yang konsep Prof Nina sering sampaikan itu ke masyarakat yang terutama juga apakah para perempuan sering terkooptasi dengan ungkapan ini tanpa melakukan ini Prof apa namanya bukan redemonisi ya tapi penggalian gitu loh bahwa oh ini artinya baik begitu begitu Prof terima kasih semoga Prof bagus ya langsung jawab ya Kak Anifa jadi Al-Umu Madrasa Tulu Ula itu adalah sebuah tulisan itu termasuk konstruksi gender juga yang mengharapkan perempuan itu menjadi pendidik utama saya kira ekspektasi itu tidak ada yang salah gitu ya karena memang secara biologis perempuan itu apa namanya melahirkan kemudian dia apa namanya terlibat misalnya kalau dia memilih untuk menyesui selama dua tahun kemudian misalnya memang laki-lakinya juga mencari nafkah mencari nafkah di luar kemudian perempuannya di dalam rumah jadi memang konstruksi gender itu dibentuk berdasarkan kondisi saat itu ketika apa namanya orang melakukannya enaknya begini ya gitu biologis perempuan yang hamil melahirkan maka dikonstruksikan untuk menjadi pendidik gitu gak ada yang salah dengan itu gitu ya laki-laki juga dikonstruksikan untuk menjadi pencari nafkah gak ada yang salah dengan itu gitu yang salah itu adalah ketidakadilan yang diakibatkan oleh itu yang itu yang kita perlu perangi gitu ya ketidakadilan ketika misalnya suami yang mencari nafkah ketika misalnya dia menggenung anak mengurus anak kemudian kok dianggap tidak pantas dicelak dianggap melakukan hal yang tidak baik nah itu yang kita hindarkan tapi kalau misalnya laki-lakinya memang dia dikonstruksi menjadi pencari nafkah dia menjadi pencari nafkah yang bertanggung jawab kepada istrinya dan tidak terjadi ketidakadilan tidak terjadi kekerasan gitu ya gak masalah perempuan juga misalnya dikonstruksi menjadi pendidik dan dia bisa menjalankan sebagai pendidik yang baik dan dia mendapatkan support dari suaminya mereka bahagia itu tidak masalah gitu yang menjadi masalah itu adalah ketika perempuan dia itu karena diidealkan dikonstruksikan untuk menjadi apa madrasa tulula pendidik anak kemudian dia itu dilarang bekerja padahal melarang perempuan bekerja itu di negara kita termasuk KDRT jadi menutup akses untuk apa namanya bekerja karena implikasi lorong karena implikasi dari larangan bekerjanya itu yang kemudian apa namanya kadang-kadang melahirkan suami semena-mena melakukan kekerasan dan yang perlu diwaspadai sekarang ini memang ada gerakan konservatisme yang ingin menggiring kembali perempuan ke wilayah domestik misalnya melalui rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu mengembalikan kembali perempuan ke wilayah domestik seperti halnya ketika order baru seolah-olah ketika perempuan kembali ke apa namanya konservatisme di perempuan di rumah laki-laki di luar rumah semua masalah terselesaikan menurut saya solusinya bukan itu gitu ya karena perempuan keluar rumah mencari nafkah juga kadang-kadang didorong oleh kondisi ketika laki-laki tidak bisa menjalankan perannya sehingga kemudian solusinya apa solusinya tadi konsep pendidikan yang saya tawarkan itu baik laki-laki ataupun perempuan dari sejak kecil disiapkan untuk bisa menghadapi peran-peran baik domestik ataupun publik sehingga dia bisa lebih siap dalam menghadapi kondisi apapun seorang perempuan misalnya suaminya selingkuh meninggalkan dia gitu ya atau mencerahkan dia atau berpoligami perempuan itu masih bisa bertahan gitu ya dengan oh ya dia bisa mandiri secara ekonomi mengurus keluarganya kemudian mengurus keluarganya rumah tangga gitu ya jadi kita harus siap dengan segala sesuatu dan ketika kita siap dengan segala peran itu baik laki-laki atau perempuan akan mengambil manfaatnya terima kasih terima kasih Prof selanjutnya saya kasih waktu buat Mbak Ayu Yolanda Sari mau go Mbak iya sebenarnya aku cuma mau tanya yang udah aku tulis sih jadi kan ada kelompok yang menganggap ini terkait sama yang barusan diomongin ada kelompok terkonservatif yang mau mendomestifikasi perempuan bahkan melalui rancangan undang-undang ketahanan keluarga nah kelompok ini juga kan menganggap bahwa pembagian interpretasi ayat menjadi interpretasi misoginis dan yang saya tahu ada mubadalah atau pesalingan itu merupakan agenda feminis barat yang menginvasi pemikiran Islam nah kelompok tersebut juga menganggap bahwa Islam dan feminisme itu gak kompatibel bahkan bertentangan dan ini tentunya jadi jadi menyulitkan untuk implementasi fleksibilitas peran yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu nah menurut Ibu ini gimana ya untuk nanggepin kelompok ini terima kasih ya kadang-kadang saya prihatin ya dengan tuduhan-tuduhan terhadap feminisme tapi tidak didasarkan pada pengetahuan yang cukup seperti halnya tuduhan-tuduhan misalnya sebagian kelompok barat terhadap Islam hanya karena berdasar ketidaktahuan gitu ya jadi caranya adalah mengedukasi kalau saya justru melihat gini kalau kita percaya Allah itu maha adil gitu ya pasti Al-Quran itu menyerukan keadilan nah perjuangan feminisme itu adalah untuk mencapai keadilan antara laki-laki dan perempuan jadi ini sangat islami bahkan dengan pemahaman ini saya memandang Rasul adalah seorang feminis karena saya mendefinisikan feminisme gitu ya jadi kita harus tahu definisi dulu gitu jangan kemudian tiba-tiba menduduk ini agen parah dan sebagainya gitu ya memang kata feminisme kita memang meminjam dari bahasa Inggris gitu ya tapi dari segi arti dan substansi saya kira ini dimiliki dan sangat islami gitu ya misalnya saya mendefinisikan feminisme itu adalah sebagai kesadaran akan adanya penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang mengumpulkan ketidakadilan dan upaya untuk menghilangkan ketidakadilan itu guna mencapai keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan gitu dengan definisi bahwa itu merupakan kesadaran dan upaya untuk mencapai keadilan maka ketika melihat sosok rosul yang sangat gigih melawan ketidakadilan terutama diantaranya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan karena kan yang diperlukan rosul kan bukan hanya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan tapi juga si kaya dan si miskin gitu ya maka saya mau lihat sosok rosul itu adalah seorang feminis jadi ketika misalnya ini dianggap atau dituduh sebagai barat gitu ya kita akan bisa menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar untuk mendukung upaya-upaya mencapai keadilan jenis ini dan ini akan dibahas minggu depan semoga teh Ayu atau ke Ayu bisa ikut ya minggu depan jam di waktu yang sama jam 1 supaya kita lebih apa namanya ada pengetahuan dasar tentang ayat-ayat Al-Quran yang mendukung keadilan ini itu ya iklan untuk pengajian minggu besok jadi jangan sampai kelewatan selanjutnya saya persilahkan Mbak Daru Daru Amalia terima kasih terima kasih terima kasih atas waktunya Prof saya ingin menanyakan terkait bagaimana mengedukasi seorang perempuan ataupun yang sudah menikah untuk bahwa mereka itu kan biasanya masyarakat mayoritas bangga bahwa mereka bisa multitasking padahal mereka menghadapi double burden ataupun multiple burden jadi bagaimana cara mengedukasi mereka atau menyadarkan mereka bahwa mereka sebenarnya menghadapi multiple burden itu bukan bangga akan multitasking terima kasih Prof ya ini kan saya juga pernah lihat ini ya apa namanya ceramah dari Aisyah dahlan kalau tidak salah ya dia seorang perempuan seorang dokter tapi isi-isi dari itu saya nilai lumayan misoginis gitu ya kemudian patriakal misoginis tidak selalu misoginis tapi lumayan patriakal memposisikan perempuan itu lebih rendah kemudian saya ya itu diantaranya itu bahwa perempuan itu bisa multitasking laki-laki tidak memang saya suka kadang-kadang memperhatikan dengan apa namanya suami saya misalnya ketika di dapur gitu ya dengan saya ketika di dapur memang saya lebih mampu untuk multitasking gitu tapi saya kira itu bukan karena saya perempuan tapi karena produk edukasi aja gitu ya saya itu saya itu waktu kecil suka diminta untuk membantu ibu di rumah ibu saya itu memang paling jago musim multitasking kerjanya itu cepat gitu ya dan saya belajar dari situ dari melihat itu kemudian saya bisa melakukannya gitu saya kira itu bukan karena saya perempuan tapi karena saya melihat model kemudian saya mempraktekan gitu ya sementara suami saya mungkin kurang lebih kurang berkesempatan untuk itu sehingga kemudian dan dia tidak terbiasa multitasking mungkin bukan karena dia laki-lakinya kalau saya sih melihatnya itu masalah pembiasaan aja gitu menarik ya jadi multitasking itu dianggap kelebihan padahal sebenarnya itu menjungkrakkan perempuan gitu kan dalam situasi yang tidak nyaman karena dianggap perempuan hebat wonder woman sehingga semua bisa diselesaikan itu seperti pujian tapi sebenarnya itu melemahkan kan menarik memang pembahasan dan dokter Aisyah Dahlan memang banyak diminati oleh ibu-ibu karena memang menganggap perempuan itu seakan-akan dipuji padahal sebenarnya di dalam ceramahnya seringkali memang memberikan apa ya kayak penguat gitu loh supaya perempuan mau melakukan ya multiple burden itu selanjutnya saya sebelum saya ini sebelum mempersilahkan ke yang lain sambil yang lainnya itu bersiap-siap mungkin disilakan saya akan membacakan misalnya pertanyaan dari Rezki Al-Farum tadi siapa yang dipersilahkan silakan mungkin di unmute dulu ya untuk siap-siap sambil menunggu selanjutnya Mbak Anita Carolina sambil nunggu Prof Nina membacakan pertanyaan dari Rezki Al-Afrum dari Madura Terima kasih ini yang tentang pertanyaannya tentang penerapan pendidikan jenis itu mulai dari kapan kalau saya sih mungkin dari sejak kecil ya TK setidaknya ya ketika kita sudah bisa memberikan tas ataupun pekerjaan-pekerjaan gitu ya SD karena saya memang orang tua saya juga orangnya istilahnya itu menekankan bahwa anak-anak itu setelah tamat SD itu ke pesantren sehingga kemudian golden age bersama dengan orang tua itu adalah ketika dari kecil bayi sampai usia SD dan itu juga saya kemudian menerapkannya kepada anak saya bahwa tamat SD itu ya dikirim gitu ya ke pesantren sehingga kemudian pendidikan yang paling banyak digunakan ada banyak intervensi dari kita itu masa SD jadi kalau bisa mulai TK kalau nggak bisa mulai kelas 1 SD 6 tahun itu adalah dasar yang yang kuat untuk fondasi ke depannya gitu ya kayak misalnya ibu saya itu kalau betul-betul masak ibu saya itu suka minta tolong ini apa namanya belanja ini beli jahel aja kayak gitu-gitu semua bumbu-bumbu itu suka disuruh beli gitu ya sehingga kemudian saya tahu kayak gimana sih apa namanya kayak laos bunyit segala macam bumbu-bumbu itu jadi tahu terus dia suka jurur saya muluk bumbu gitu jadi saya tahu gitu ya kalau masak opor bumbunya apa kalau masak sampel goreng bumbunya apa dan itu learning by doing dan itu knowledge yang sangat penting gitu ya oke jadi itu tentang usia ya oke silahkan Anitta ibu Anitta Carolina kalau misalnya sudah siap Anyun silahkan selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang menjadi pertanyaan saya selama ini ya Prof jadi mengapa kira-kira mengapa kelompok-kelompok konservatif itu lebih diterima di di kalangan ibu-ibu di masyarakat terutama masyarakat yang heterogen begitu misal di Jakarta dan itu pun akhirnya memunculkan sub-kelompok-kelompok konservatif konservatif seperti Indonesia tanpa pacaran di media dan itu malah diterima di kalangan anak-anak muda gitu yang seharusnya mereka juga bisa istilahnya bisa kritis terhadap hal-hal yang seperti itu begitu terima kasih Prof itu kemasan kampanye kestaraan gender itu kita gak secanggih kelompok sebelah gitu gimana menurut Prof oh gitu ya jadi gini kelompok sebelah yang konservatif itu karena gini mereka itu jualannya itu konsepnya itu sangat idealis ya idealis tapi sebetulnya tanpa disadari itu utopis gitu loh tidak realistis gitu saya lihat gaya bicaranya Aisyah Dahlan gitu ya dia ngambil contoh-contoh yang real gitu oh iya ya oh iya ya oh iya ya nah nanti baru yang dia tawarkan itu setelah itunya gitu ya walaupun sebetulnya ya apa namanya ya tidak realistis tidak adil dan dia kenapa banyak diterima karena memang budaya kita itu kan memang mainstreamnya itu adalah patriarkal tidak adil untuk perempuan gitu tapi kemudian itu tidak 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 disadari gitu sehingga kemudian kegiatan mendobrak ketidakadilan seperti yang dilakukan oleh konsep gender itu itu aduh gimana ya kayak perahu yang sangat kecil atau perahu-perahuan gitu ya di tengah lautan yang luas gitu tapi kalau misalnya kita bisa melakukan edukasi kemudian perahu kita mungkin bisa akan membesar membesar akan lebih bisa berpengaruh gitu ya jadi mungkin perlu juga dari kelompok progresif gitu ya yang paham gender ya itu tadi Kak Hanifa udah mengatakan bahwa mereka bisa membuat apa namanya kampanye-kampanye yang sederhana lebih mudah diterima oleh masyarakat padahal untuk critical thinking itu kan perlu edukasinya lebih lot of effort ya kan saya senang justru Kak Anita Carolina mengatakan bahwa mereka tuh ya gak kritis memang iya saya sih berasa apa namanya membodohi aja gitu dan saya juga pernah menjadi korban dibodohi itu ketika misalnya saya masih remaja gitu ya belum nikah itu imajinasi saya tentang relasi laki-laki dan perempuan yang saya harapkan juga seperti yang mereka bentuk yaitu misalnya laki-laki pencari nakap perempuan di rumah saja gitu sehingga kemudian saya mengidolakan misalnya nanti kalau saya sudah menikah saya tidak bekerja kalau misalnya bekerja saya pulang bulan dan sebagainya dan sebagainya contohnya setelah menikah life is very different gitu ya misalnya kesempatan pendidikan yang saya dapatkan dan sebagainya dan sebagainya kemudian itu mengubah relasi gender yang ada jadi sebetulnya konsep yang saya tawarkan ini sangat berdasar sekali dengan pengalaman dan realitas yang saya hadapi dan real gitu ya sementara apa yang dibaca di buku misalnya perempuan itu harus begini begitu apa harus yang seperti yang mereka katakan itu utopis dan tidak ada dalam realita saya gitu tapi memang saya juga masih kelompok minoritas baik terima kasih selanjutnya banyak banget soalnya Prof yang nanya ini jadi kita mempatkan waktunya Mbak Ayi boleh mungkin dijelaskan lebih lanjut terkait dengan masa tumbuh kembang anak dalam konsep Islam mungkin Prof karena kan selama ini yang kita tahu gender itu selalu difahami konsep baru dari barat jadi bukan dari Islam sehingga orang antipati terhadap konsep ini walaupun sebenarnya tadi Prof sudah menceritakan bahwa ini Nabi itu feminis Nabi itu sudah dari perilakunya sunahnya itu menunjukkan bahwa dia itu berpihak pada perempuan tetapi seringkali budaya patriarki yang tumbuh di sekitar kita itu menempatkan itu suatu yang kodrat jadi tadi pertanyaan Rizky Al-Afrum tadi sejak kapan ya sejak dari anak-anak bahkan yang tadi disebutkan oleh Ibu Kustia Ibu sebagai madrasah pertama itu kan dari sejak dalam proses pembenihan sampai terus kemudian hamil itu kan nilai-nilai sudah mulai diajarkan itu mungkin dalam konsep Islam ada konsep-konsep yang spesifik terkait dengan tumbuh kembang anak yang berperspektif gender saya kira di apa namanya di Al-Quran ataupun Hadis karena memang Al-Quran itu memposisikan laki-laki dan perempuan itu manusia sehingga kemudian dia tidak terlalu membedakan gitu kecuali kalau yang itu berkaitan dengan tubuh reproduksi gitu kan seperti misalnya bersucinya serahai dan sebagainya itu kan berkaitan dengan reproduksi sehingga kemudian itu dibedakan tapi kalau misalnya untuk peran dan lain-lain saya kira apa namanya islam itu tidak tidak spesifik mengkonstruksikan seperti itu jadi kalaupun misalnya itu spesifik misalnya tentang ada konstruksi gender misalnya itu kan lanjutannya adalah bahwa si laki-laki itu bertanggung jawab atas keluarganya sementara kalau perempuan itu bertanggung jawab atas domestik apa domestik rumah tangganya nah itu dibacanya cara membacanya itu adalah bahwa hadis itu adalah deskriptif pada masa kondisi ketika hadis itu diriwayatkan memang para perempuan itu gendernya adalah mengurus rumah tangga dan laki-laki adalah sebagai penanggung jawab keluarga gitu ya bukan berarti kemudian ini dipahami secara normatif bahwa relasi gender itu sepanjang hayat harus seperti itu tapi yang bisa sama pada saat ini seperti yang dideskripsikan pada masa rasul atau bisa berbeda tapi yang kita tetap pertahankan adalah unsur keadilannya jadi mempertahankan unsur keadilannya itu adalah bagaimana yaitu ketika laki-laki menjadi penceri nafkah keluarga maka perempuan harus mengurus rumah tangga itu bagian kerja sama-sama berkontribusi tapi kan sekarang kondisinya berbeda dimana perempuan misalnya dan laki-laki sama-sama mencari nafkah keadilannya itu yang perlu dipertahankan jadi kontribusi keluarganya itu ketika perempuan mengambil alih sebagian peran mencari nafkah laki-laki juga harus swap mengambil alih sebagian yang biasa dikerjakan perempuan sebagian halnya ketika ada swapnya itu 50-50 bahwa perempuan yang mencari nafkah utama sendiri maka laki-laki juga harus ambil alih semua penganggung jawab domestik yang selama ini diharapkan untuk dikerjakan oleh ibu rumah tangga jadi keadilannya yang perlu dipertahankan jadi deskripsinya bisa berbeda tapi prinsip bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu harus memelihara keadilan itu itu yang harus kita jaga pertanyaan terakhir Prof karena waktunya kurang 4 menit lagi Mbak Dewi Sadiah bagaimana gender dalam keluarga kalau pekerjaan ibu dikerjakan bapak tetapi hati seorang ibu suga tidak tega solusinya seperti apa ya harus tegak-tegain kadang-kadang memang kita yang yang biasa perempuan itu perempuan itu melakukan pekerjaan pekerjaan domestik kadang-kadang gemes kemudian punya idealitas yang lebih perfect misalnya kita nyuci udah biasa yang warna putih dipisahin kemudian dia nyuci brum aja begitu biar aja itu proses nanti juga lama-lama dia pinter dan berpikir bahwa kalau misalnya baju putihnya rusak kemudian tambah hitam berarti harus dipilah nanti juga dia pinter sendiri karena kebiasaan itu proses jadi ditegah-tegahin aja gitu karena ini sebetulnya agak sedikit nyenggol juga ke apa namanya masalah multitasking yang kadang-kadang itu bisa positif tapi juga bisa negatif misalnya gini kekisah maaf sedikit misalnya ketika saya sedang S2 S3 ada teman saya yang kalau misalnya belajar itu harus rapih rumah itu nah karena dia merasa harus rapih maka dia beres-beres dulu sehingga kemudian dia kecapean sehingga kemudian belajarnya itu gak pernah terjadi sehingga kemudian akhirnya universitas mengultimatum bahwa kamu tuh gak bisa diberi hak untuk beasiswa S3 karena kualitas tulisanmu dalam satu tahun ini tidak bagus akhirnya kemudian hanya diberi kesempatan untuk master aja padahal dia udah master dia udah menerima beasiswa S3 tapi karena memang dia suka proskrastinating dia perfeksionis dalam hal kerapihan kemudian not getting on tool itu kasus pertama kasus yang kedua saya pernah diminta untuk memberikan training penulisan artikel di jurnal internasional untuk para dokter di UNPAD salah satu fakultas lah di Jatinahur problemnya mereka tidak producing tidak publishing karena mereka tidak tega memberikan pekerjaan rumah ini kepada asisten rumah tangga ataupun kepada pasangan jadi dia tuh mohonnya kerjakan sendiri aja akhirnya mereka gak publish-publish mereka kan gak pada jadi profesor susah akhirnya untuk publikasi nah yang terakhir saya ingin menjawab pertanyaan dari Sarah Sedumah Sari tentang oh ini waktunya udah habis punya dua gak apa-apa lanjut jadi apakah tanya tentang apakah pendidikan kestaraan sama dengan pendidikan keadilan gender jadi in English kestaraan dan keadilan itu adalah equity and equality saya mau share screen tentang sebuah gambar yang mungkin bisa dijadikan sebagai pencerahan ataupun perbedaannya ya sebentar oke bukan boxan ini yang saya mau ini perbedaan aja ya nanti di google sendiri tentang equality equality means treating people the same way jadi ini memperlakukan orang sama memperlakukan orang secara sama itu tidak menjamin adanya keadilan ya kan tapi kalau equity itu adalah keadilan jadi untuk mencapai akses yang sama maka kita memperlakukan orang secara berbeda gitu ya jadi ini yang laki-laki dewasa gitu ya maka tidak perlu difasilitasi kalau ini adalah anak-anak gitu ya bahkan dia harus untuk melihat arena itu dia harus difasilitasi ini sebetulnya berdasar untuk affirmative action misalnya perempuan dan laki-laki dalam partisipasi politik laki-laki kan udah biasa berpartisipasi dalam politik nah untuk keadilan maka perempuan lebih difasilitasi karena masih tertinggal jauh yaitu dengan adanya kebijakan afirmatif dengan mendorong perempuan dan partai politik untuk mencalonkan perempuan minimal 30% nah apa yang terjadi di dalam realita justru realitanya itu saya gak bisa kembali lagi ya sebentar di dalam yang terjadi pada realita justru adalah yang banyak difasilitasi itu adalah justru yang laki-laki dewasa nanti ini sebetulnya ada banyak lagi gambarnya ya ada yang liberation dengan cara menghilangkan apa namanya penyangganya tapi kemudian ada realitas ketidakadilan yang ingin saya perlihatkan gambarnya bahwa justru yang diuntungkan itu yang mendapat fasilitas ini dia yang ada realitinya yang realitinya justru yang di inilah kisah patriakal dia itu sudah bisa melihat kemudian difasilitasi semoga tidak puas dan semoga mau bergabung lagi untuk minggu depan untuk kesempatan lebih banyak lagi terima kasih kepada aman Indonesia yang sudah memfasilitasi diskusi ini juga kepada Lusa Kahanifah yang sudah menjadi moderator mohon maaf atas kekurangannya terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih buat Prof Nina jadi teman-teman yang hadir pada hari ini minggu depan kita akan ngaji lagi di jam yang sama tetangganya keluarganya bisa dikabari biar kita bisa belajar bareng dari Prof Nina dan jadwal ngaji Ramadan Kupi juga bisa dicek di Facebook Kupi jadi tidak hanya Prof Nina tetapi juga ada banyak pengajian online dan juga pengajian-pengajian yang melalui Facebook melalui Youtube yang bisa diakses oleh teman-teman terima kasih sekali lagi Prof dan teman-teman yang telah hadir mohon maaf ini suara anak-anak ya karena memang ya beginilah perempuan memang tidak bisa dilepaskan dengan anak hanya memang tadi yang disebutkan oleh Prof Nina fleksibilitas perang dan bagaimana membangun komunikasi dengan pasangan sehingga kesetaraan itu ada di dalam keluarga demikian dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu di minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih